hai oke eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya walid Umar pada video kali ini kita akan melanjutkan ya praktikum IG untuk kelas 12 dimana pada video kali ini kita akan melakukan atau mendeploy sebuah aplikasi SMS pada server VM kita ya jadi sini disini silahkan dijalankan server VM nya diaktifkan dulu selanjutnya kita buka konsol ya dan untuk konsolnya kita buka di tab baru Oke oke di sini sudah terbuka ya untuk eh tab barunya kita selanjutnya kita akan login ke sistem nah langkah awal adalah kita akan cek berapa IP address ya sini IP address-nya adalah 192.168.22.11 dan IP address ini akan kita remote menggunakan eh SSH ya jadi eh sebelumnya kita menggunakan CMD ya untuk melakukan SSH namun eh terdapat banyak masalah ya terdapat banyak masalah ketika kita ingin melakukan proses remote ya biasanya karena eh PC yang digunakan untuk melakukan remote itu digunakan secara berulang-ulang sehingga kita harus melakukan proses penghapusan file key-nya secara manual pada direktori C ya biasanya kalau kita pakai command prompt dan kita eh mereset sebuah sistem kita harus kita harus melakukan proses reset secara manual pada direktori user ada direktori wordumar terus ada direktori SSH nah di kenaun host ini kita kita harus melakukan proses penghapusan secara manual ya sehingga hal itu saya nilai tidak efektif tidak efektif nah untuk itu kita akan menggunakan aplikasi putih ya jadi silahkan di download putihnya oke aplikasinya seperti ini eh fungsi aplikasinya sama persis dengan aplikasi yang ada di command prompt hanya saja untuk melakukan proses remote kita bisa menggunakan interface berbasis grafis jadi silahkan dicari putih x86 ya yang m putih.exe ya kayak ini kita akan download kapasitasnya 1 Mega nah jika sudah di download kita biasanya bisa langsung open ya putihnya seperti ini nah disini kita cukup memasukkan IP address nya server saja 22.11 jadi kita tinggal buka kembali putih kita ketikan 192.168.22.11 nah setelah itu kita bisa open maka window putihnya akan terbuka seperti ini ya kita tunggu oke nah sebelum itu kita pastikan dulu ya kita bisa ping atau bisa mengakses servernya ya ping 192.168.22.11 oke disini aman harusnya oke oh ya kayaknya dia sudah ganti port ya kita harus cek dulu ya karena di minggu lalu kita praktikumnya itu kita mengganti port dari SSH nya ya sebentar oke ya kita cek dulu servisnya apakah putihnya sudah terinstall SSH nya sudah terinstall oke kayaknya SSH nya belum terinstall ya di sistem jadi kita akan install menggunakan perintah apt install install SSH yes oke dia akan melakukan proses instalasi untuk service putihnya ya oke kita cek lagi oke sekarang service SSH nya sudah jalan di port 22 selanjutnya kita bisa kembali kita bisa menggunakan putih kita tinggal klik kanan ya terus kita pilih new season buat sesi yang baru untuk 192.168.22.11 selanjutnya kita bisa open maka akan ada dialog konfirmasi seperti ini ya selanjutnya host key not charge for this server kita bisa accept nah disini kita bisa masukkan username login kita tkj passwordnya juga eh masukkan password nah disini ya disini kita pastikan kita sudah mengubah ya mengubah konfigurasinya menjadi super user ya jadi hak akses kita pastikan sudah berada pada level super user caranya su terus masukkan password terus masukkan password ya pastikan kita sudah ada di prom hashtag seperti ini dan usernya sudah root nah untuk memperbesar tulisan kita bisa masuk ke klik kanan pada bagian title bar change setting terus kita akan memperbesar font nya ya biasanya di font yang kita gunakan itu kecil di sini silahkan diganti dan disesuaikan sesuai kebutuhannya kita apply oke font nya sudah lumayan bagus ya untuk bisa kita akses sama-sama oke langkah pertama adalah kita akan melakukan instalasi aplikasi web server ya apt install apa C2 ini web server nya selanjutnya kita akan melakukan instalasi eh database server Maria DB server kita akan melakukan instalasi PHP ya PHP web server kita enter maka sistem akan melakukan konfirmasi instalasi beberapa paket ya disini kita bisa pilih Y untuk melakukan proses instalasi paket-paket pada sistem oke proses instalasi nya sedang berlangsung kita cukup menunggu saja hingga proses instalasi eh selesai oke proses instalasi nya hampir selesai ya jadi tadi sudah dilakukan proses download download untuk paket-paket sekarang sistem secara otomatis sedang melakukan proses konfigurasi paket-paket yang dibutuhkan ya mengaktifkan beberapa modul mengaktifkan beberapa service dan kita cukup menunggu saja hingga proses instalasi nya selesai oke kita bisa lihat proses instalasi nya selesai dan kita akan coba ya membuka apakah service web server nya sudah jalan nah cara lain untuk mengaktifkan adalah kita bisa menggunakan SS ya untuk melihat service nya apakah service di port 80 sudah jalan oke sudah jalan ya kita bisa cek juga 192.22.11 oke service web nya sudah aktif ya selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi untuk virtual host nya disini kita konfigurasi virtual host nano.etc apache sites available 00 default nah ini adalah file konfigurasi virtual host nah kita cukup mengganti dokumen root nya ya yang awalnya default dokumen root nya diarahkan ke farwww.html kita arahkan ke CMS wordpress oke dan selanjutnya kita ganti ya server admin nya silahkan diganti dengan email masing-masing peserta didik oke saya gunakan ini admin 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 nah jika sudah kita bisa simpan dan kita bisa restart ya kita harus merestart layanan atau service dari apache nya start oke proses restart untuk layanan apache nya sudah berhasil langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke directory cd slash var slash www slash html selanjutnya kita akan melakukan proses download ya untuk file CMS nya jadi kita akan mendownload menggunakan tool wget ya kita bisa menggunakan wget atau kita bisa menggunakan links ya nah kali ini kita akan menggunakan wget jadi caranya wget spasi alamat tempat kita untuk mendownload ya wordpress.org slash lates.tar.gz oke kita tunggu proses download nya ya jadi kapasitas file yang akan kita download dari server wordpress itu berukuran 23MB dan saat ini file hasil download nya sudah sudah berhasil terdownload kita bisa cek ya ukurannya 24MB nah selanjutnya karena file ini masih berbentuk terkompresi ya jadi kita harus melakukan proses restart pada file tersebut jadi caranya cukup mudah tar.xzvf jadi perintah ini untuk melakukan ekstrak ya terhadap file tar.gz nya oke verbose selanjutnya kita spasi lates.tar.gz nanti akan menghasilkan satu folder baru lagi dengan nama wordpress ya kita enter maka proses ekstrak nya sudah berjalan dan harusnya sekarang kalau kita cek sudah ada folder wordpress ya sudah ada folder wordpress langkah selanjutnya lah kita akan melakukan proses rename ya karena tadi kan kita sudah melakukan proses konfigurasi domain root ya kita cek kembali kita bisa menggunakan tombol atas ya untuk mengecek kembali jadi ini adalah nama file nya ya nama folder target nya ketika kita buka server nya akan diarahkan ke sini jadi kita harus melakukan proses rename dulu ya pada folder wordpress nya jadi kita akan mv cara untuk merename mv spasi wordpress spasi jms wordpress enter kita ls min l harusnya sekarang foldernya sudah di rename sudah sesuai selanjutnya kita akan melakukan proses perubahan permission ya atau ownership nya nah jh own spasi www data www data jms wordpress kita pakai parameter min r agar perubahannya dapat dilakukan bukan hanya pada directory utama tapi pada seluruh sub directory nya kita enter nah harusnya sekarang ownership nya sudah berubah yang awalnya nobody ya no group sekarang sudah berubah menjadi ww data nah di dalam di dalam directory juga harusnya sudah berubah sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi ya karena disini kita pakai parameter minus r selanjutnya kita akan lakukan perubahan atau konfigurasi permission agar seluruh file nya dapat dibaca dan dieksekusi dengan baik ketika kita melakukan proses instalasi jadi kita chmod spasi 755 spasi min r cms wordpress oke harusnya sekarang service konfigurasi permission nya sudah seperti ini kita ls juga untuk cms wordpress di dalamnya juga sudah menggunakan konfigurasi permission yang sama oke saya rasa sekarang kalau kita reload kembali laman ini sudah harusnya sudah menampilkan ya oke disini ada notifikasi ya ada notifikasi your php installation missing mysql extension ya please check mysql php extension oke jadi kita akan melakukan proses instalasi php untuk mysql nya ya jadi sesuai dengan instruksinya jadi perintahnya adalah php apt install php mysql oke kita yes kalau kita restart service jadi kita harus restart dulu service apache nya kalau kita reload ya sekarang harusnya sudah tidak ada error lagi ya saya akan menampilkan proses instalasi nya nah sebelum memulai proses instalasi kita harus menyediakan database nya ya jadi kita akan setting atau konfigurasi database nya kita mysql secure installation disini password nya current password nya belum kita setting kita enter switch connection unit socket authentication kita pilih yes kita ganti password root nya oke kita masukkan password root yang baru kita remove anonymous user kita disallow remote login remote oke dan kita remove database test database dan kita dapat mengakses langkah terakhir kita reload privilege dan semua sudah selesai ya dan database nya siap kita konfigurasi kita masuk ke database nya caranya seperti ini mysql minus u spasi root spasi minus p kita masukkan password yang sudah kita setting sebelumnya oke sudah berhasil masuk ke MariaDB console selanjutnya kita akan membuatkan database ya create database spasi cms wordpress jadi untuk namanya sebenarnya bebas ya tidak harus seperti ini hanya saja teman-teman perlu menyesuaikan oke tidak bisa menggunakan minus kita harus pakai underscores oke sudah berhasil dibuatkan dibuatkan database nya selanjutnya kita akan buatkan user juga create user seperti ini add localhost kita masukkan identified by admin tkj123 itu untuk usernya selanjutnya setelah kita buat user kita akan memberikan hak akses untuk user ini ke database ini ya jadi kita akan grant privilege kita akan berikan hak akses grant alt privilege on cms underscore wordpress titik bintang ke user nya yang kita sudah buat tadi file host oke sudah berhasil ya jadi kita memberikan jadi perintah ini fungsinya untuk memberikan semua privilege ya untuk pada database CMS wordpress ya dan tabel apapun jadi cms titik wordpress ya cms wordpress titik bintang berarti semua tabel di dalam ya dan database nya itu dapat di manage oleh user ini nah jika sudah kita bisa flush privilege oke dan selesai kita sudah berhasil melakukan konfigurasi database nya ya jadi perlu diingat kita perlu mencatat ini ya CMS nya database nya CMS wordpress user yang digunakan dan password nya kita kembali ke instalasi disini kita akan melakukan proses instalasi CMS wordpress ke server kita kita cari bahasa Indonesia sudah kita bisa lanjutkan prosesnya akan jalan ya cukup nunggu nah disini dia akan meminta seperti yang saya bilang tadi nama database nama pengguna kata kata sandi dan host nya kita bisa klik tombol ayo disini nama database nya ya kita bisa lihat disini kita copy kan saja CMS wordpress nama user nya nama penggunanya terus kata sandi nya oke tampilkan pastikan sudah sesuai ya prefix tabel nya ini sebenarnya tidak perlu kita konfigurasi ini hanya nama dari tabel-tabel yang akan dibuatkan pada di dalam database nya ya jadi kalau kita isikan walid umar sub underscore maka seluruh database itu akan dibuat dengan prefix walid umar nanti kita akan buktikan sebentar ya kita akan masuk ke mysql min urut min p dulu kita kirim oke anda yakin oke coba lagi oke kayaknya disini ada kesalahan ya server database disambungkan CMS wordpress tidak ada kita cek lagi apakah database yang sudah kita buat tadi ada oke disini kayaknya ada kesalahan dalam penulisan nama database ya harusnya nama database nya CMS underscore wordpress ya tadi kita pakai dash kalau sudah kita bisa kirim oke oke sobat anda telah berhasil melewati install wordpress sudah dapat berkomunikasi dengan database jika anda siap sekarang saatnya untuk jalankan instalasi ya atau jalankan pemasangan oke database nya berhasil di install kalau kita cek ya pada CMS wordpress pada mysql jadi kita masuk kembali disini setelah kita quit tadi kita masuk kembali untuk mengecek ya apakah tabel tabel nya sudah berhasil dibuat jadi caranya kita ketikan perintah use CMS wordpress selanjutnya kita show tables ya show tables oke tabel nya belum dibuat ya jadi kita akan buatkan nama dulu ya judul dari site kita dulu misalnya judul dari site adalah walid umar tkj tjkt smk negeri nama pengguna oke disini adalah kata sandi silahkan dimasukkan kata sandi bebas ya sesuai dengan keinginan hanya saja pastikan kita sudah catat ya dan bisa kita ingat disini masukkan email dan kita bisa install wordpress nya ya sekarang harusnya di putih nya sudah terdapat tabel nya ya kita bisa lihat tadi masih kosong karena instalasinya belum jalan sekarang seluruh tabel yang dibuatkan itu akan menyesuaikan dengan prefix yang sudah kita tentukan tadi jadi akan diawali oleh walid umar terus underscores nama tabel tabel nya ya jadi kalau wp berarti wp underscores komen meta links dan seterusnya nah ini sudah selesai wordpress telah berhasil di install selanjutnya kita bisa log masuk atau login masuk ke servernya nah disini kita akan mengetikan username dan password yang kita sudah gunakan tadi ya kita ketikan walid umar passwordnya admin tkj kita log oke tidak bisa masuk atau 23 ya kita log masuk oke kayaknya berhasil ya berhasil masuk ke sistem jadi inilah sistem atau backend ya atau halaman administrator nya jadi kita bisa masuk ke tampilan atau halaman depannya seperti ini jadi sudah ada gambar-gambar seperti ini dan kita bisa masukkan atau membuat postingan baru ya kita bisa menambahkan halaman baru dan seterusnya ya disini misalnya saya akan menambahkan sebuah halaman baru eh walid umar terus kita akan tambahkan foto ya galeri kita unggah kita cari foto ya untuk kita bisa upload misalnya yang ini oke ini foto kita terbitkan nah harusnya eh halaman ini bisa langsung kita lihat pada oke kita bisa lihat ada halaman baru kita bisa klik dan foto yang sudah kita upload tadi sudah berhasil jadi silahkan lakukan simulasi untuk menambahkan postingan atau halaman baru ya jadi teman-teman bisa menambahkan postingan pada halaman baru nah tampilan ini juga kita bisa lihat sama-sama ya kita bisa lihat sama-sama di komputer yang berbeda ya misalnya kita oh saya mau cek apakah website saya bisa diakses dengan baik atau tidak kita bisa akses menggunakan window baru ya atau dari laptop teman kita untuk memastikan apakah website nya bisa diakses dengan baik ini contohnya adalah perangkat baru kita akan coba akses 22.11 enter ya tepat sekali bisa kita akses ya dengan baik dan foto-fotonya juga bisa kita akses jadi kalau kita menggunakan smartphone silahkan dilakukan pengetesan atau pengujian apakah website WordPress kita berhasil dibuat atau tidak oke saya rasa cukup untuk video kali ini selamat melaksanakan praktikum ya semoga video kali ini bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati